Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi Bapak Ibu Bagaimana kabar Anda semua Admin doakan semoga dalam keadaan sehat Walafiat, panjang umur Dan dimudahkan segala urusannya Amin Bapak Ibu ternyata Di dunia pendidikan kita Khususnya untuk di lingkungan guru, kepala sekolah Pengawas sekolah Ternyata banyak sertifikat Sertifikat tentang Kependidikan ya Bapak Ibu Nah salah satunya adalah Sertifikat yang ini Bapak Ibu Sertifikat yang satu ini Ini sangat ajaib Ya Bapak Ibu Jika memiliki sertifikat ini Luar biasa fasilitas yang disiapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kemendipudistek Baik Bapak Ibu Silahkan nanti disimak Sertifikat apa itu Berikut keuntungan-keuntungan Bagi guru, kepala sekolah Jika memiliki sertifikat ini Simak terus sampai tuntas Baik Bapak Ibu Kita teruskan paparannya Ya Bapak Ibu Judul kita kali ini adalah Inilah keuntungan guru Yang memiliki sertifikat pendidik Jadi selain mendapatkan tunjangan profesi Lalu nanti ada tunjangan-tunjangan lain Atau ada fasilitas-fasilitas lain Bagi Bapak Ibu Yang telah memiliki sertifikat ini Bapak Ibu Nah salah satu sertifikat itu Yaitu sertifikat pendidik Dimana untuk memperoleh sertifikat itu Salah satunya melaksanakan program Dengan mengikuti program PPG Ya profesi pendidikan profesi guru Nah program PPG ini dapat diikuti oleh guru Yang belum mengajar Maupun yang belum aktif mengajar Jadi ada guru yang sudah aktif mengajar Ada guru yang belum aktif mengajar Bagi guru yang belum aktif mengajar Bapak Ibu ini bisa mengikuti program PPG Perjabatan namanya Dengan syarat telah menyelesaikan pendidikan sarjana Jadi bagi teman-teman yang Apa namanya Belum menjadi guru Kemudian pendidikannya sarjana Boleh mengikuti program PPG ini Yaitu namanya program PPG Perjabatan PPG Perjabatan Nah sedangkan bagi guru yang telah aktif mengajar Dapat mengikuti program PPG ini Namanya program PPG dalam jabatan Jadi bagi yang sudah mengajar Namanya PPG dalam jabatan Yang belum mengajar dan mau mengajar Begitu Belum aktif Itu namanya PPG Perjabatan Nah program PPG dalam jabatan Ini dapat diikuti oleh guru yang memiliki Sertifikasi pendidik Untuk menambah sertifikasi pendidik lainnya Salah satunya itu Nah setelah menyelesaikan program PPG Guru akan mendapatkan sertifikat pendidik Setelah menyelesaikan program PPG Maka nanti guru yang lulus itu akan mendapatkan sertifikat pendidik Nah ada beberapa keistimewaan Bapak Ibu Yang dimiliki bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik Yang tentu salah satunya adalah tunjangan profesi Ya tentu ya Tetapi ada beberapa fasilitas lain Bapak Ibu Dan ini akan menjadi syarat Untuk menduduki jabatan tertentu Untuk menduduki Apa namanya Perubahan status kepegawaian kita Itu dengan syarat tadi harus memiliki sertifikat pendidik Jadi selain adanya tunjangan profesi atau TPG Bagi guru-guru yang telah memiliki sertifikat pendidik Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Menyiapkan fasilitas lain bagi yang memiliki sertifikat pendidik Nah bagi guru yang telah lulus PPG Akan mendapat sertifikat pendidik Namun belum berstatus ASN Maka besaran tunjangan profesi ini akan diperoleh sebesar 1.500.000 Artinya Bapak Ibu Bagi teman-teman yang lulus PPG Kemudian berstatusnya bukan ASN Biasanya ini adalah yang di swasta Itu nanti akan memperoleh tunjangan profesi Sebesar 1.500.000 Atau berdasarkan SK In Passing In Passing itu SK Penyesuaian Ya disetarakan nanti Masa kerja dengan golongan Bapak Ibu Maka bukan lagi nanti 1.500.000 Tapi lebih dari itu Ya karena sudah di In Passing Nah selain tunjangan profesi Guru yang telah mempunyai sertifikat pendidik ini Memiliki beberapa keuntungan Yang pertama Bapak Ibu Kesempatan untuk menjadi kepala sekolah Nah salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah Di antaranya adalah harus memiliki sertifikat pendidik Selain sertifikat itu ada sertifikat-sertifikat lainnya yang harus dipenuhi Berdasarkan fenomena Kemudian mekanisme yang terbaru saat ini Untuk menjabat sebagai kepala sekolah Selain memiliki sertifikat pendidik Salah satunya adalah sertifikat guru penggerak Nah jadi Poin penting ya Sebagai penentu tiket ya Untuk dijadikan tiket nanti Untuk memberikan kesempatan menjadi kepala sekolah Bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik Itu Bapak Ibu Jadi memberikan peluang menjadi kepala sekolah Dan ini jelas ya Ada di Permendiku Ristek nomor 40 tahun 2021 Tentang penugasan guru menjadi kepala sekolah Yang kedua adalah peluas lolong P3K guru Bapak Ibu Nah bagi teman-teman yang honorer Kemudian ikut PPG perjabatan misalnya Tapi statusnya adalah non ASN Maka peluang lolosnya lebih besar untuk menjadi P3K Dengan memiliki sertifikat pendidik itu Jadi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik Memiliki peluang lolos P3K lebih besar Dibandingkan dengan guru yang belum memiliki sertifikat pendidik Yang ketiga diakui keprofesionalnya di bidang pendidikan Jadi Bapak Ibu dengan memiliki sertifikat pendidik Maka kita diakui Sebagai tenaga profesional Karena dengan mengikuti PPG Kita diberikan ilmu Diberikan dilatih Kemudian dibina Diberikan materi-materi terkait dengan kependidikan Sehingga potensinya lebih mantap Potensinya lebih meningkat Maka wajar kalau guru yang sudah memiliki sertifikat itu Dapat sebutan guru profesional Itu ya Bapak Ibu Kemudian yang keempat Memiliki kepotensi untuk kepelajaran yang lebih baik Tentu ya Karena selama mengikuti PPG Perkuliahan di PPG Itu kita dijajali Diberikan Ditimba gitu Bapak Ibu Ilmu kita Ditambah ilmu kita Sehingga harapannya Bagi teman-teman yang lulus PPG Maka kompetensinya lebih baik Ya begitu Sejatinya begitu Begitu Bapak Ibu Ya Karena dengan diikut PPG ini tadi Kita bertambah ilmu Jadi selama proses PPG Tentu guru telah dibekali beberapa ilmu Yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran Itulah ya Bapak Ibu Keuntungan-keuntungan Ada empat ya tadi Keuntungan-keuntungan yang dimiliki Atau peluang yang akan diraih Ketika Bapak Ibu Sudah memiliki sertifikat pendidik Ya bagaimana tidak ajaib kan Luar biasa Tiket kepala sekolah di tangan makan Bahkan Tiket pengawas pun Ini di tangan Bapak Ibu Dengan sertifikat ini Ini adalah salah satu penentu juga Nah itu ya Bapak Ibu Keuntungan-keuntungan jika memiliki sertifikat pendidik Dan ini kesempatan Bagi teman-teman Baik yang non-ASN Maupun yang ASN Yang belum memiliki sertifikat pendidik Silahkan Untuk dipantau terus ya Perkembangannya Agar tidak ketinggalan Ketika Ingin ikut daftar Pendidikan profesi guru atau PPG Baik itu saja Bapak Ibu Informasi yang dapat Adwin bagikan Sukses selalu buat teman-teman Jangan mengeluh Insya Allah Dengan kerja keras kita Akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik Terhadap dunia pendidikan kita Demikian yang dapat Adwin bagikan Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh